Sebenernya tahun lalu yang mulai trend brand ambasador sebuah tim awal-awal itu kayak Gue bingung jujur kalau brand ambasador sebuah brand atau produk itu lo jelas lah Wajar Kalau tim apa yang mau dilakukan? Gue sebenernya bingung Apa ya yang harus kita lakuin? Terus buat apa juga nih fungsi BA dalam sebuah tim? Soalnya gue waktu itu masih mikirnya Gue sebagai penikmat atau pecinta tim-tim esports Indonesia Gue lebih sukanya emang ngeliatin timnya Cara mereka main, kualitas dari player-playernya segala macem BA nya sebuah apa? Soalnya kan dulu juga kayak Masih jarang juga loh organisasi yang bener-bener gede banget Terus well managed gitu Dan syukur juga kayak makin pas ini kan makin kayak Let's say kayak RRQ, FKOS, BUM gitu-gitu juga udah punya manajemen yang